Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830. Sasaran berikutnya ialah Paku Buwono VI. Kecurigaan Belanda dilatar belakangi oleh penolakan Paku Buwono VI atas penyerahan beberapa wilayah Surakarto kepada Belanda. Belanda berusaha mencari bukti untuk menangkap Paku Buwono VI. Juru tulis keraton yang bernama Mas Panjang Suworo, ayah Ronggo Warsito, ditangkap untuk dimintai keterangan. Sebagai anggota keluarga Yosodi Puro yang anti-Belanda, Panjang Suworo menolak membocorkan hubungan rahasia Paku Buwono VI dengan Pangeran Diponegoro. Ia akhirnya mati setelah disiksa secara kejam. Konon jenasannya ditemukan penduduk di sekitar luar batang.